Hai dusun kejen ini salah satu jalur menuju ke tembusan yang Pertigan mau ke Pratin Lur antara Pertigan Pratin dan ke Batu Raden ini jalur dari karang jengkolnya kalau saya pernah bikin dari jalur desa sendananya kayaknya kerennya bani cepet gundul ilur naik ban gundul dan bocor motor naik lewat kayak gini nih cukup panjang untuk sana lewat jalur rusak kayak gini lor jadi buat temen-temen yang motornya bener-bener nggak pernah servis atau jarang servis terus banyak gundul jangan berani-berani lewat jalur ini dur karena takutnya motornya mokok terus nanti motornya bocor lor juga takutnya gitu soalnya disini tambal ban sangat jauh Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kami seputar Purbalingalur hari ini saya sedang ada di desa Karang jengkol karang jengkol dosok kejen ini tadi kita berangkat dari sandiwulan nanti kita keliling di sekitar sini ke jalur dan kita mau lihat ke arah lepah gembong terus simprah ya Mas ya Tugu simprah eh simpar ya Tugu simpar terus limpa gembong coba kita lihat jalur yang rusak udah bertahun-tahun tapi masih rusak-rusak udah masih rusak ya Mas ya dulu beberapa tambah parah Mas beberapa bulan yang lalu selalu saya lewat sini udah masih rusak sekarang Coba kita lihat kondisi sekarang lor desa dari desa kejen Oke langsung aja kita berangkat bermasalah Oke kita gas di sekitar sini masih ada beberapa rumah dan ini sebelah kanan kita ada pemakaman Oke ini geria petualangan Indonesia sering buat ngecam terus buat event-event kayak santri kayak gitu terakhir ini saya pernah lihat GP ini geria petualangan Indonesia bisa buat ngecam dari apa ya intinya kayak gitu di sini buat homestay juga ini keren nih kita coba lihat jalurnya nih desa dusun kejen ini salah satu jalur menuju ke tembusan yang pertigaan mau ke peratin lur antara pertigaan peratin dan ke Batu Raden ini jalur dari karang jengkolnya kalau saya pernah bikin dari jalur desa sendananya Hai dan ini kita ke arah Hai ke arah Hai ke arah duku simpar tapi jalurnya rusak bandur beberapa bulan lalu saya lihat sini jalurnya rusak tuh Hai Masya Allah banget jalurnya lur sampai sekarang juga masih rusak nih jadi kalau lewat kesini Hai jadi kalau lewat kesini bener-bener butuh perjuangan tuh jalurnya rusak banget kan kita lihat jalurnya nih jalur bener-bener masih pebatuan Hai bentar kita parkirin Hai ini bener-bener jalur masih pebatuan dan buat lewat pendaraan motor metik itu sangat apa Hai butuh perjuangan metik terus motor-motor manual motor bebek itu butuh perjuangan karena jalurnya rusak kalau motor kayak gini keren dan ini ini salah satu jalur menuju ke karang jengkolur di sini saya sendiri juga udah lumayan tromol lewat sini karena jalurnya kayak gini takut motornya kenapa-napa mending kita lihat jalurnya 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 kayak gini nih jalurnya rusak banget masih pebatuan nih ibaratnya kalau orang-orang apa orang-orang tongorongan celutukannya masih kayak dan kayak kalisat karena mungkin rusak banget terus kalau hujan bisa kayak sungai itu jadi mungkin celutukannya kayak gitu dan di sini kar area kanan kiri kita ada kebunan nas karena suhu di sini cocok buat kebunan nas mungkin jadi kurang lebih seperti itu kalau warga lokal yang lewat sini udah paham jalurnya jadi sangat apa biasa dan lewannya cepat kalau saya pribadi yang jarang lewat sini aduh lewannya susah payah banget Oke itu lagi ada yang turun dari atas tuh bener-bener sangat kasihan motornya dan buat kurir ekspedisi buat kurir yang menganterin paket-paket teman-teman yang desanya di sekitar sana di Duku Simpra dan sekitarnya pasti sangat perjuangan Aduh bener-bener harus ada perbaikan nih semoga pemerintah melihat video ini dan pemerintah desa maupun pemerintah pusat semoga melihat video ini dan bisa memberi bantuan dana untuk Hai apa membangun jalan di sini akses disini buat warga sekitar dan warga purbalinga bawak jadi lewat sini bisa lebih gampang dan lebih nyaman tuh kayaknya nek-neknya bani cepet gundul ilur naik ban gundul dan bocor naik lewat sampai gini cukup panjang untuk sana lewat jalur rusak kayak gini lur jadi buat temen-temen yang motornya bener-bener enggak pernah service atau jarang service terus banyak gundul jangan berani-berani lewat jalur ini dur karena takutnya motornya mogok terus nanti motornya bocor juga takutnya gitu soalnya disini tambal ban sangat jauh dan kita mending cari amannya jalur tuh nggak kuat turun ibunya karena jalur rusak sebenarnya jalurnya kayak apapun selama jalurnya halus insyaallah lewannya bisa lebih enak nih kita lihat perbedaan warga lokalnya sering lewat jalur ini lewatnya juga udah paham dan bisa cepet kelas tuh keren banget tuh Oke lanjut lagi Oke lur jadi kurang lebih seperti itu dan sepertinya kita mau turun aja kita mau explore di dusun kejen yang bawah itu kalau naik kesana kita kayaknya lain waktu aja dan luas kita langsung ke dusun kejen aja tuh kasihan banget kalau lewat jalur seperti ini butuh perjuangan Oke kita turun aja ke dusun kejen lur di sini uh kalau buat hiking sih keren nih buat sekalian olahraga kita turun aja lur hai 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 yoi kita turun ke arah dusun kejen yang bawah hai 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 dusun kejen masih karang jengkol juga kalau nggak salah hai 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 yoi kita turun lagi hai 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 di sebelah tanah kita nih area komplek kebunan 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 oke di sini harus hati-hati pelan-pelan soalnya takut berpapasan sama kendaraan lain dan kaget nanti wuh itu keren nih dan di sini ada homestay di sini ada homestay bot yang dari luar kota bisa nginep di tempat ini hai 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 yoi hai 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 kriap petualangan Indonesia nih kita turun lagi lur hai 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 dan kita di sini pelok kiri gua mas kita di sini pelok kiri sebaik hai 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 Oh ini bisa lewat apa nih Hai tusun kejen ini lagi pada neteli sapi pak 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 kita pelok gua bu oke kita turun kejen rt-16 Oh itu yang celur apa barang enggak gue tadi tuh ada gang lagi apa nih buat lewat hai 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 ikuti jalan ini Hai makasih ya Ayo kita ikutin jalur ini lor ini lewat jalur-jalur hai 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 Oke bisa kita tembakan di sini lor ya enggak enggak ya tadi nih bareng hai 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 Oke kita sembunyikan lagi kita tadi dari arah sini lor ke kejennya lor, kita coba lihat yang bawah kita disini ambil kiri coba dusun kejen ini jalur ke pemakaman atau masih ke komplek rumah warga, gak tau oh ini kayaknya ke kebun nih kita putar balik ke jelur kayaknya jelur ke kebun lor dan disini masih banyak area kebun anas yoi kita coba disini naik lor kita naik cari gang lain coba yoi disini kita coba ambil ke kiri lor tapi kita udah kesana kita coba ambil kiri dusun kejen dan ini kayaknya ke kebun lagi nih tembusan yang tadi lor nah iya nih ini jalur ke kebun oke oke ternyata cuma muter lor berarti kita putar balik aja kita turun ke bawah kita naik dulu nanti kita baru turun ke bawah oke kita turun oh jalurnya luar biasa nih untuk perjuangan ekstra untuk lewat jalur ini lor yoi jadi kurang lebih seperti itu lor explore kita hari ini di dusun kejen kecamatan kutasari desa karang jengkel dusun kejen kecamatan kutasari lor dan kita mau turun lagi kita mau explore di sekitar bawah lor dan jangan lupa buat teman-teman support terus channel kami supaya channel kami semakin berkembang dan supaya kami semakin apa rajin ngonten rajin explore desa-desa atau tempat wisata atau tempat kuliner di buruh balik dan sekitarnya jadi buat teman-teman jangan sungkan-sungkan buat support channel kami dengan cara follow semua sosial media kami ada youtube instagram tiktok facebook dan semoga yang udah follow semua sosial media kami diberikan kesehatan umur panjang dan semakin mendapatkan rezeki yang berkah dan melimpah amin dan kita coba mau turun ke bawah nih oke jadi buat teman-teman sampai bertemu lagi dari video-video berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh